assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan mentes IC regulator tipenya terlihat 350T oke terbaca oke kemudian akan saya tunjukkan lagi komponen yang dibutuhkan saya menggunakan potensio 5 kg oke terlihat kemudian resistor 120 ohm kenapa saya menggunakan resistor 120 ohm dan potensio 5 kg saya akan mencoba berdasarkan datasheet kita lihat dahulu datasheetnya Oke ini datasheet dari LM350 3 ampere adjustable regulator teksas instrumen fiturnya tegangan output terkecil 1,2 volt garansi 3 ampere arus output kemudian sudah thermal regulasi ini maksudnya bila tegna bila suhu berlebih akan drop otomatis nanti kita coba kemudian sudah short circuit nanti nanti ini juga kita coba sudah current limit constant terhadap temperatur tentunya lalu aplikasinya sebagai adjustable power supply sebagai constant current regulator sebagai baterai charger oke kemudian tegangan maksimumnya 35 volt dan suhu maksimum 125 derajat nanti kita coba ini lalu yang penting current limit dia bisa 3 ampere atau tipikal 4,5 ampere pada saat tegangan pada saat perbedaan antara tegangan input dan tegangan output di bawah 10 volt tapi bila tegangan input dan output sampai besar sekitar 30 volt maka arus maksimum sekitar satu ampere nanti ini juga akan saya buktikan kemudian sudah tidak ada lagi akan saya coba rangkaiannya rangkaiannya seperti ini saya menggunakan R1 120 ohm R2 potensiometer 5 kilo ohm oke kenapa saya menggunakan itu karena ada keterangan disini karena ada keterangan disini kalian lihat notenya R1 menggunakan 240 ohm untuk LM150 dan menggunakan 120 ohm untuk LM350 oke bro kita praktek saja oh ya kenapa saya ingin mencoba 350T ini regulator regulator karena kita mencari regulator 317 atau 338 sulit sekali untuk menentukan asli atau palsunya Hai jadi akan saya menggunakan ini saja bila ini bagus hasilnya Hai keakan saya solder dahulu karena solder pin satu dengan resistor 120 ohm hai 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 oke pin 2 nya saya tepuk saja seperti ini kemudian saya gabung dengan ujungnya resistor saya belit saja dengan resistor ini ini sudah oke pin satu ke potensiometer seperti ini oke kemudian kedua ujung potensiometer ini digabung dengan kabel ground seperti ini saja oke prinsipnya sudah selesai seperti ini kalian lihat mudah sekali bukan ini potensiometer 5 kilo ini digabung menjadi ground kemudian pin satu ke ujung potensiometer satu ini gabung dengan resistor 120 ohm ke pin dua sebagai output dan pin 3 input oke saya beri kabel output dan input Hai ke saya beri kabel input di pin 3 kemudian kabel output di pin 2 oke agar terlihat saya pasang seperti ini saja saya tempel di kayu oke hasilnya kita coba dahulu biasakan gunakan tegangan yang kecil dahulu disini saya akan menggunakan tegangan tegangan 5 volt oke meter sudah kalian perhatikan saya menggunakan tegangan 5 volt saya beri tegangan input 5 volt ya 1,28 kemudian kita coba putar ke kanan tegangan maksimumnya sekitar 4 4,2 artinya ini berjalan dengan benar dan rangkaiannya benar oke selanjutnya kita coba dengan beban oke sudah saya rapikan kalian lihat ini tegangan input ini tegangan output suhunya sudah naik 2 derajat dengan tegangan input 17,4 saya buat maksimum dahulu tegangan input di 35 kalian lihat suhunya sudah mulai naik lagi artinya ada daya yang terserap ini tanpa beban masih oke saya buat 35 oke anggap saja 35 saya tunggu dahulu suhunya apakah naik terus tanpa beban jadi kita tahu disituasi daya tanpa beban oke saya diamkan dahulu oke bro setelah setengah jam kalian lihat suhunya 40 derajat ini karena set outputnya di minimum oke kita tes regulasi saja kemampuan IC ini jadi minimum 1,2 kita tes maksimumnya saya putar dan kalian lihat suhunya ya maksimum 33 karena tegangan inputnya 35 oke kalian lihat suhunya sudah mulai turun ya sekitar 10 menit suhunya sudah tidak turun lagi jadi disipasi dayanya kecil karena perbedaan tegangan input dan output kecil oke kita lihat tegangan inputnya ini meter saya matikan karena baterainya hampir habis kalian lihat input 35 output 33 kemudian akan saya coba turunkan di 12 ya anggap saja 12 pas kalian lihat suhunya apakah mulai naik lagi mulai naik karena perbedaan tegangan input dan output di atas 10 volt oke kemudian saya coba turunkan tegangan inputnya sekalian mecek regulator apakah tetap kalian perhatikan tegangannya 11,9 tegangan input akan saya turunkan kalian lihat kenaikan suhunya apakah masih naik di saya buat agar dibawah 10 volt di 20 saya buat di 20 volt saja ya sudah 20 tegangan input kalian lihat tegangan outputnya turun sekitar 0,03 volt jadi regulatornya boleh dibilang bagus oke suhunya juga kemudian harusnya tidak naik lagi oke kemudian akan saya tes beban ini pengukur arus ini pengukur tegangan output output outputnya masih 12 volt kalian lihat suhunya 31 saya nyalakan beban 1 dahulu 662 mili ampere kita biarkan dahulu apakah naik suhunya oke ini saya matikan dahulu kita lihat arusnya saja saya diamkan kalian lihat bro suhunya sudah naik hampir 100 100 derajat ini benar-benar panas saya diamkan akan saya coba apakah drop sendiri bila suhu di atas 125 sudah high jadi kesimpulannya ini sepertinya sama dengan LM317 maupun 338 walaupun ini sanggup sampai 3 ampere jadi tergantung eksiknya ini harus diberi kipas kalian lihat harusnya tegangan sudah mulai drop otomatis jadi benar sudah ada thermal sensornya jadi drop otomatis oke saya coba lepas bebannya saya diamkan dahulu lihat output sudah kembali 12 volt suhunya masih di atas ini masih di atas 110 ya sudah mulai turun oke kemudian tegangan inputnya sudah saya turunkan 15 volt saya coba lagi apakah naik dengan cepat juga saya nyalakan saya beri beban jadi perbedaan tegangan input dan output sangat mempengaruh sekali kalian lihat kenaikan suhunya sudah mulai lambat bila tegangan inputnya 15 volt oke akan saya coba short circuit saja dahulu ini outputnya ini positif output ini negatif input kalian perhatikan akan saya short apakah dia mampu di short saya short ya benar short circuitnya bekerja oke kita tunggu apakah suhunya masih di atas 100 bila perbedaan tegangan inputnya sebesar kira-kira hanya 3 volt oke kita lihat tegangan inputnya kalian lihat saya menggunakan 15 volt ini tegangan outputnya ini tegangan outputnya suhunya masih naik oke saya diamkan dahulu apakah masih di atas 100 oke kemudian akan saya tambah beban agar arusnya di atas 1 ampere saya coba tambah beban karena suhunya sudah tidak naik lagi 1,2 1,2 kita lihat apakah dia mampu ini saya matikan dahulu oke saya diamkan dahulu ya tetap naik seperti lm317 maupun 338 sudah high tapi ini yang pasti sanggup di atas 1 ampere kalau 317 tidak sanggup jadi bisa kalian ambil kesimpulan sendiri oke akan saya diamkan kalau drop artinya ini di atas 125 derajat sudah mulai drop tegangan outputnya sudah mulai drop karena di atas 125 derajat saya matikan bebannya jadi keunggulan menggunakan regulator ini semua sudah aman sudah ada thermal suhunya sudah ada pembatas suhu pembatas arus short circuit oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton